namun ini makna yang dipakainya tidak ada bergarak sama sekali tidak ada ragu-ragu namun orang tidak duduk disini limbahnya garing macam apa bini dan anakku makan aku yang mencariakan garing lalu yang bingung lalu jadinya makna yang ketujuh tidak ada yang menghidupkan hanya Allah ia jualah yang memahidupkan kalau orang duduk disini ini ada takut dan mati ujar orang bahari apabila diamalkan ini Tuhan berjanji membalas balasannya orang memahamalkan makna ini hidup di dalam kubur keadaan urusan mati di kubur hidup yang disebut orang mati bagus ini amalan batin supaya dikubur jangan mati tetap hidup tapi kadang yang membangun jadi ujar orang itu lainnya seperti semua guru-guru kita guru yang seh mursid murabi dikubur tetap hidup ini Quran yang menyatakan kita tidak boleh ragu-ragu malahan guru yang sudah dikubur itu lebih kuat daripada waktunya baluman masuk kubur sebab kalau ini baluman masuk kubur masih makan, minum, guring, dan sebagainya kalau sudah dikubur tidak ada lagi urusan ke duniaan itu maka ruhaninya diperkuat oleh Allah untuk memimpin muridnya daripada sebelum di dalam kubur balahya pun walakin la tasyurun tapi kamu banyak kadang ingat katanya banyak kadang ingat kalau waktu ada guru takutan banget bergawin macam-macam memangnya guru mati hebat padahal gurunya kadang singmatian malah mata sidin lebih tajam daripada sebelum mati aturannya apabila guru sudah dikubur malah banyak takutannya lawan Allah Ta'ala karena penyaksian daripada gurunya di dalam kuburnya la mumita makna yang kedelapan illallahul mumihkul disyaih tidak ada yang mematikan hanya Allah yang mematikan seluruh sesuatu orang yang duduk disini kada takutan mati kada takutan mati semua walau dokter memadahkan jangan ditinggalkan lagi ujar orang kampung pulang menunggu putihkannya aja lagi ujar yang dokter yang lain pulang koma ujar dokter yang lain-lain pulang menurut kasus-kasus yang sudah terjadi paling tiga hari ji'unun tapi kalau orang-orang memakai makna la wangan kedelapan ini ujarnya tidak ada hubungan penyakit dengan umur umur kata hubungannya lawan Allah penyakit hubungannya dengan Allah tidak ada hubungan penyakit dengan umur karena sama-sama darajatnya dia makhluk setiap darajat makhluk hadapnya kepada Allah penyakit kata menghadapi umur umur kata menghadapi si penyakit masing-masingnya khusus kepada Tuhan pencipta keduanya itu jadi biar penyakit barat ngakai mapa ini kata ganda namun orang kata memakai makna kata lapan ini limbahnya penyakit pinang alih bahina ujar dokter pulang parak jiwa sudah umanya umanya jangan ditinggalkan lagi aku umanya umanya menakumatikam jangan berlaki lagi repot repot karena ada mamakai makna namkada lapan mudahan Allah memberikan paham kepada kita amin Allah ada pun mengenai maksiat hati nomor satu ria dengan ibadah arti ria dengan ibadah kadamau mengerja ibadah bahsaromonan hobinya mengerja ibadah itu bersama-sama orang ada orang ibadah bahsaromonan perlah itu tandanya kurang namria dengan ibadah nomor dua ujub arti ujub itu baibadah baibadah kada ingatan lawan nikmatnya Allah pabila orang membaca fatihah sabigihuruh lupa lawan nikmat Tuhan makanan sabigihuruh itu ngarangnya ujub ujub pabila sabukuan fatihah kada ingat kalau nikmat Tuhan sapanya jangan fatihah itu ujub ngarangnya pabila mulai Allahuakbar sampai assalamualaikum kada ingat nikmat Tuhan sama sumpah yang sabukuan itu ngarangnya ujub zohirnya sumpah yang tapi Tuhan memadahkan adalah maksiat dimana maksiatnya si ujub jub jadi kita wajib mengaji apa arti ria apa arti ujub supaya dapat menjauhkan diri supaya selamat dari ria banyak ibadat waktu serongonan kalau waktu ada orang kurang lebih ada pun ujub maha jatakan falwat menurut Rasulullah Rasulullah itu hobi khalwat di khalwat di mengatakan nikmat Allah karena pikiran mengatakan ini maha jatakan jangan tercampur lawan pikiran lain kalau masih berpikiran yang lain maka pikiran mengatakan nikmat tercampur lawan yang lain oleh sebab itu harus ada waktu yang khusus sama mata mengatakan nikmat jatakan ngarangnya tapak kur nikmat adanang tiga hari tiga malam makanan seperti nabi minuman seperti nabi adanang seminggu adanang dua puluh hari ada tiga puluh hari sebulan adanang empat puluh hari habis tersedahat langkah itu Rasulullah kadang-kadang tiga hari boleh kadang-kadang seminggu kadang-kadang dua puluh kadang-kadang sebulan ke rumah masuk itu menyatuakan ingatan jangan dicampur oleh nang-nang lain supaya siapa sumbah yang itu nikmat saja yang diingatakan itu yang menurut sunnah Allah yakanya kita ada tanpa khalwat artinya kadang-kadang sahabah khalwat bisa mencapai istiqomah di dalam suhudul minnah ini di dalam memandang nikmat tanpa khalwat khalwat dicampai miskaya Allah Rasulullah khalwat di perintah Allah karena dengan jalan khalwat bisa dicampai istiqomah jadi kalau orang menganggap dirinya sudah istiqomah sedangkan maka kita tidak membicarakannya Rasulullah Haja khalwat khubbiba ilaih khalwat pakana yakhlubi gharih wahyat abudullahi yabiyah dawe ada maka riyad wujud sama pintangan menghancur seluruh pahalanya ibadat itu jadi kalau orang beribadat karena manusia hancur pahalanya orang beribadat kagak ingat bahwa nikmat Tuhan hancur dua pahalanya istilah orang dagang habis modal jauh berujung nomor nomor tiga dosa di hati ragu dengan wahda niatnya Allah kada yakin Tuhan bersifat wahda niat nomor empat merasa aman daripada lanjuran Allah merasa aman daripada dirojung oleh Allah marasa aman daripada istidroj awaknya sehat mata bangga padahal belum tentu kesehatan itu diridai Allah pabila kada takutan bahwa kesehatan ini adalah di ladangnya murka Allah kada takutan itu mata hatinya berdosa pabila duitnya bertambah terus padahal ini kada tahu bahwa itu adalah lanjuran dari Allah namanya amnumin makrillah orang itu merasa aman daripada apa tadi istidroj atau lanjuran dari Allah jadi kita apabila mendapat sesuatu kenyamanan atau sesuatu ketinggian atau sesuatu kemuliaan atau sesuatu apa namanya kita-kita berhasil jangan sampai kita merasa aman daripada sesuatu itu tadi adalah lanjuran kami biasanya melanjur akan manusia-manusia ini sehingga mereka tidak merasa lanjuran itu dan orang kami lanjur itu kami lanjutkan usianya bahaya besok akan disumballi orang itu dilanjur ngeran jadi setiap orang dapat kenyamanan harus takut kalau kalau ini lanjuran kalau lanjuran lalu disitu kadal laju benar kenapa kenapa kadamau menjajak desu kadamau harus ada seperti itu mana lima dosa di hati putus asa dari rahmat Allah biasanya orang pekerjaannya maksiap lalu karena memandang maksiapnya ini besar lebar dan banyak sehingga hilanglah harapan bahwa Tuhan kuasa maampuni dan memaafi lalu inyak malanjur gawinya baik unda lanjur atau pada harapan masuk surga mencegah naraka juga baik unda gawi semuanya maksiyah terus sekarang mencegah masuk naraka juga ada ulang ulang mamadahi nyawa dasar naraka juga ada harapan surga laman ini gawi nyawa kenapa kenapa ada pada berbanget nyawa berbanget kadada diberi harapan lalu-lalu sedangkan Tuhan mamadahi di Quran siapa siapa orangnya yang diakui hamba orangnya bahwa unda sanggup mengampuni walaupun nyawa kadang kita ampun karena semua dosa lawan unda sutil menghapuskannya jadi kita apabila sudah dosa banyak memang kita ini semuanya banyak dosa siapa adakah disini rasul adakah disini malaikat kalau ikan rasul dan malaikat takut saja mengaku kata dosa tapi kalau bukan rasul bukan malaikat tetap dosanya ada tahu dan kadat itu masalahnya ada yang tahu ada yang tahu ini sombong padahal dosa sering menyata cuma dosa ini jangan menyebabkan kita putus kesah lalu kalau mau berbulik kalau mau bertaubat banyak orang berhari itu yang komplek semuanya maksiat di gawin tak kala berjalan-jalan anda menyuntan dan membunuh maka ada seorang anak muda melihat wah ini raja pembunuh raja rambut maka jauh jauh baca an ayah ya kabasa ringkas nyata yang sudah Tuhan ini pabila jual di masanya menghadapi Allah karena Allah menghadapi benar pabila nyawa menghadapi anda anda menunggu ke datangan nyawa kehadapan anda ribah dibacakan ayat ini lalu masuk panahnya ayat ke dalam hatinya si perangkuk dan si pembunuh lalu tahu maka menjadi imam bagi segala wali bukan wali saja imam bagi segala wali maka disebut oleh ulama tasawwuf awaluhum lusus wa akhiruhum khusus kalau awalnya memang malih tapi pehabisannya khusus kurang wali jadi jangan putus harap kada boleh putus harap lamun putus harap sendiri udah kada boleh apalagi memutuskan harapan kurang lain nyawa kada diharapan lagi diampuni Tuhan apalagi macam itu ini dosa yang kaliman enam yaitu memang membongkan diri atas hamba hamba Allah artinya kada menerima pendapat kurang padahal pendapat kurang itu benar jadi setiap yang benar apabila disampaikan kepada seseorang maka seseorang mendengar kebenaran menolak akan kebenaran itu maka namanya di dalam hati orang yang menolak kebenaran itu ada sifat takabur jadi bukan takabur itu pakaian bagus bukan bukan takabur itu berjalan berlenggang lengkok bukan lamun berlenggang berjalan dipadakan takabur itik itu lamun dipadakan takaya bagus takabur burung apa yang bagus burung merah ditolak oleh agama takabur itu itu bukan pakaian dan bukan jalanan itu letaknya menerimakah akan yang benar ataukah kada menerima pabila kada menerima akan yang benar namanya takabur nomor tujuh nomor tujuh yaitu makulu akan orang nah kalau boleh kita makulu orang itu tidak boleh maulu ulu yang kaya maulu itu dimuntung padahal dosa hati maksudnya maulu ulu tentu menganggap orang itu sepele artinya menganggap orang ini kecil pabila di hati ada menganggap orang ini kecil maka kita ngara ada bisi dosa istihkarun nasabah arahnya tidak boleh kita menganggap orang itu kaya kaya tidak boleh berarti kita ini guna nomor delapan merasa di dalam hati bahwainya lebih bagus dari sebahagian mahluk Allah makanya di uji Tuhan kita misalnya sembahyang kawal kita merotek timbul di hati bagus unda dari nyawa ini merotek unda sembahyang dosa di dalam hati urusan yang baik lawan kata itu yang tahu bujur Allah kita itu cuma mengira ngira aja nomor sembilan wal hebdu yaitu dadad idmarul adawah itu menyambung perramusuhan kalau ada waktunya untuk membalas maka digunakannya dengan membalas itu urang yang dendam bisa sampai berapa itu lamanya handat membalas membayar utang nah itu maka dosa wal chasadu nomor sepuluh yaitu hiri dengki apa arti hiri dengki karohiyyatun ni'mah din muslim musdis yaitu benci hati melihat orang islam mendapat kesenangan dan merasa berat hati melihat orang islam dapat kesenangan ya keburu adalah buru nang saikung muridnya sedikit nang saikung muridnya banyak nang merasa murid sedikit rasa berat merasanya karena sorong sedikit kurang banyak nah itulah yang dinamakan diri orang dagang sesama dagang pagawai sesama pagawai artis sesama artis kok ketahuan apabila orang mendapat nikmat kita rasa kadang nyaman berusaha supaya mat itu runtuh namanya hiri nang dibenarkan nyahiri dua macam ada hiri yang kata dibenarkan melihat orang dapat nikmat tapi dilawan itu ngadanya hiri yang dilawan namun kita melihat orang dapat nikmat atau mendengar khabar hati kita lalu kita macam-macam usaha-usaha supaya nikmat itu terpacur dari orang itu ngalamnya hiri nang babadana hiri nang mahancur imanan al-hasad ya'kulul hasanat kama tak'kulun narul khabar sifat hiri itu memakan semua kebaikan diantara kebaikan adalah iman dan islam iman dan islam yang hancur gara-gara hiri dalam hati Allah jadi ujar orang mang berhiri tandanya kita tidak senang melihat orang dapat nikmat apabila orang itu dapat bala kita senang berbalikannya orang dapat bala alhamdulillah berarti apabila orang dapat nikmat iman lillah berbalikannya kita melocon satu matah umpama kondokan mendang alhamdulillah itu tandanya hiri pondokan untuk itu contoh ban rajata nomor berapa lagi nomor sebelas walman nubisodakoh dan menguya dengan bantuan kalau kita membantu orang nyawa ingat yang ada undang hidupi semalam nyawa kada hidup nyawa semalam selawar nyawa semalam selawar enko nang nang waya ini nyawa sugi ingat siapa yang memodali asas ya kakada unda nyawa kakada ini menguyang nyawa abaikan sorong lawan orang itu ngaranya man manubisodakoh maka itu adalah dosa di hati ya kakada ada dosa di hati muntungnya ada berucap kakada tobtiru sodakatikum birman wal adah itu hasil daripada man ini dari orang sakyat mbak ditunjuk kakada undan kakada kakada nyawa kakada 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 jadi baik kakada kalau tidak jadi baik umpam nah ada man nang kakada merusak dan kakada menjadi dosa yaitu Allah ta'ala menguyang nikmatnya lawan lombak pujar kakada undan memberi hidayah nyawa tetap nyawa bungul nyawa sasa kadat nabi yaka kakada undan menyampaikan perintah Allah nyawa bungul nang bucaptu nabi maka kadaman menung guru yaka kakada undan menajar nyawa tetap nyawa kolol maka kadaman menung abah yaka kakada undan nang mu'am kasi nyawa nyawa tetap kakada kawal makam macam kadaman menung jadi ampat orang itulah diistimewakan tidak ada penyakit menung lain dari ampat ini ada man meninya menung muli akan dosa tau kakada menung muli menetapi atas dosa menetapi atas dosa tau kalau ati tetap kalau yaka sumpah yang subuh teman laur tetap ada bisa sumpah yang subuh pukul lima ada bisa hingga pukul tujuh itu misal istiqomah istor alad rambi yaka misalnya kap kap nun telah mulai isal bagawi sampai mati kada meninggal akan kakak ini dong adanya istiqomah dosa itu ada yang hujur minto sadar sadar aku salah Tuhan mau aja maampuni lalu ampi lalu meminta ya Allah ampuni dosa ulum ya Allah jaga akan diri ulum jangan taburik lagi karena ada daya upaya yang padahal yang badul sadar nanya nomor 13 buruk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa arti buruk sangka lawan Allah yaka orang sekolah beberapa tahun sudah naik kelas dadah harapan yang gak alim juwajah sudah sekolah nah ya tak iya ngarannya jahat sangka lawan menyangka Tuhan kata mau lagi memintar rakan ingat menunda sudah sepuluh tahun udah naik kelas dasar cap tambuk diantara ulama besar Ibnu Hajar sidin didahului oleh kawan-kawan sidin menjadi ulama yang mengharang beberapa kitab namun sidin jurumnya aja baluman lagi paham ma'umut sidin uman nasib sekali ma'umut melihat mata ke bujur diham di diham itu ada lombang lalu samut mahirit akan merote limbahnya mahirit merote ada kawak bagi awannya eh kawan tulungi datang sehitung mahirit pulang berdua tak kami-kami kalau kau pulang bekiau pulang wal-wal tulungi limbahnya banyak awalnya lalu kawak mahirit rote tadi limbah itu limbah mahirit sampai babaya naik kalapasan kubur rotenya dihitung dihitung sidin sebiji sekali naik pulang kubur dua sampai seratus kali hanyar sisrote tadi ba'andak di lombang bangkadi hujar sidin seratus kali samut hanyar inya ampih kalau ada sampai maksudnya inya ada ampih tapi inya tadi bersatu bersatu kata kau berdua 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 sampai maksud berbasis minta unda jahsi sidin mengajik rumia sepuluh kali aja balong samut seratus pokoknya mong kada sampai kada ampih lalu sidin berhimat mengajik rumia limbah melihat samut itu hati sidin kuat lawan Allah ta'ala bertawakal lalu sidin berhimat kenapanya mengajik langsung sidin mengarang kitab beberapa nanggonol dibuka akan Allah di kejahilan kejahilan itu terbuka lalu isinya ilmu di dalam kan jahil itu isinya ilmu siapa merasa jahil itu nang alem siapa merasa alem itu nang kegilaan sabab ilmu itu sifat Allah ya tak orang mencari tanpa yang terjual aku let beli kek ya udah aku guling aja sudah putus asa daripada Allah apa jahat sangka bahwa Allah sanggup memkihakan lalu ampik berusaha apa yang terhadapkan sujih itu merahnya buruk sangka lawan Allah sama lawan memadahkan Tuhan tidak kuasa ma'alimakan Tuhan tidak kuasa menyujihakan orang garing minta juga tidak baik sudah dia tidak tidak makan bebas sudah tidak 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 daging mantah tidak makan datang dokter jangan pian ini kada boleh makan daging lalu mata menceler kenapa dok dok kada boleh makan daging buat ulang aja lalu makan dok dok bung ini nah undaya kada berapa tahun duit berapa juta habis kada baik dua baik undakan bawa katang lagi bung lain orang yang sudah lawan Tuhan itu buruk sangka namun ini susah ada harapan sugi bung alim namun ini bujang ada harapan kahwin sekian sekian wabi ibad illa nomor 14 jahat 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 sangka buruk sangka lawan makhluk Allah kada boleh kita buruk sangka lawan makhluk Allah orang kapir boleh jadi akhir umurnya ba'is 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 lala mati kapir jiwa boleh jadi Tuhan ambuni lalu masuk apa surga ah ujar maka Tuhan berjanji narahkah itu bagi orang kapir cukup sebagai Tuhan kadamanya lahi janji sipir awun nejasikong yang dimasukkan sidir yang lainnya dikasih berat ujar ahlus sunnah wal jamaah lamun orang ahli filsafat payelesub yang menggunakan kepintaran akal itu ngalangnya filsafat ya kan karena tauhid ada tauhid il sunnah ada tauhid filsafat itu ini kalau kayak itu ini ada kayak itu matinya kita kan kalau tidak orang mati mati kapir tahta masyid kurang terserah minta apalagi ini belum mati lagi boleh jadi ini di akhir umur islam dan sebagai-sebagainya itu cuma contoh benar aja supaya jangan sampai buruk sangka lawan hamba Allah nomor berapa pulang 15 watak ribu berpadar dan mendusta akan takdir kadinya takdir peng menijan yang kabur suks ini dasar sorong yang tidak hati-hati banyaknya orang yang hati-hati pendahulunya tercabur nah ini bahayanya ini bahayanya bahayanya orang mendustakan takdir nomor 16 walparah bil maksiyah minhu aw min gairi imung hati dengan maksiyah sama ada maksiyah yang di dirinya maupun maksiyah di orang lain pabila imung dengan maksiyah maka dosa di dalam hati dosa nangka enam belas wal makru nangka tujuh belas menipu akan orang memung muli lawan orang ini ini amasnya amas pol 24 murni oh gitu ya ujah cina bujo mbak itu karinya cina bayar kontan bulik mbak bulik seminggu ujar cina hanya satu minggu bilu artinya bilu aduh membungu cina cina di sini ada tulisannya wamak perur muslim membungu orang cina kasih jangan dibubung muli hanya satu minggu bilu artinya seminggu dipakai bilu baju jang yang kejual ini jang ini as as mbak dipakai waktu 9 ini pukul 2 mau jam jam bu muli wala subhanahu wa ta'ala alam alam